Alah ini, biarkan alah bekerjaan kepadu ini. Konferensi keempat Gidi tahun 2024 Klasis Portnumbai Gereja Injili di Tanah Papua, Gidi, wilayah Pantai Utara mengadakan ibadah pembukaan konferensi keempat tahun 2024 Dengan mengangkat tema, biarkanlah alah bekerja terambil dari Injil Roma Pasal 8 Ayat 28 di Gedung Gereja Gidi Evata Kota Raja Jayapura 16-19 April 2024 Pembukaan konferensi keempat tahun 2024, tamu undangan berdatangan langsung mengisi buku tamu dan masuk ke ruang persidangan Ada tamu juga yang mengisi buku tamu langsung bercengkrama dengan sahabat lama, teman sewilayah pelayanan untuk mengisi waktu kopi pagi Konferensi keempat Gereja Gidi mengundang pemerintah Kota Jayapura, pemerintah Kabupaten Yahukimo, Bupati Yahukimo Didi Musyahuli Ketua Asosiasi Pendeta Presiden Gidi Dorman Wandikbo, Ketua Klasis Port Nombay Pendeta Usman Kogoya, Ketua Wilayah Gidi Pantai Utara Pendeta Iker R. Tabuni Dan anggota konferensi pelayanan pengincilan daerah, kota, Kabupaten Jayapura dan Kerom Usai pembukaan konferensi dilakukan ramah-tamah dengan makan bersama, dan pada kesempatan itu Bupati Yahukimo Didi Musyahuli menyerahkan bantuan dana kepada panitia konferensi Pendeta Usman Kogoya, Ketua Klasis Port Nombay mengatakan, sejak awal kepemimpinannya, pihaknya sudah mempersiapkan untuk konferensi ini Persiapan sendiri dipersiapkan kurang lebih 6 tahun 5 bulan Apalagi Gereja Gidi Port Nombay berada di tempat yang strategis di jantung ibu kota provinsi Papua, pintu masuknya semua manusia dari luar ke Papua Gereja Gidi merupakan barometer pembangunan dari umat Kristen di tanah Papua Harus mendidik umat Tuhan agar mencerminkan kebenaran firman Allah dan ajaran Yesus Kristus Konferensi selama 3 hari ini bertujuan untuk memilih pengurus baru sesuai dengan visi dan misi Gereja Gidi Bahwa setiap hamba Tuhan wajib mengajarkan firman, membina umat Gidi menjadi pelaku firman Tuhan Pengurus dan pelayan Gereja Gidi wajib mengkaderkan calon pemimpin baik gereja maupun pemerintah Gereja Gidi harus lakukan pemuridan dan meningkatkan pengincilan di wilayah pantai utara Jayapura Supaya jangan sampai membawa akibat yang fatal Merugikan diri sendiri, merugikan gereja Tuhan dan merugikan orang lain Tapi mari kita Papua ini kita harus menciptakan tanah damai dan tanah yang diberkati Tuhan dan kita harus memuliakan Allah Jadi terima kasih banyak semua kadir-kadir yang telah mendukung memberikan kontribusi Dan juga Bapak Peja Wali Kota dan juga semua kadir-kadir yang lain telah mendukung untuk sukseskan konferensi ini Maka itu kami sampaikan terima kasih seluruh jasa baiknya, pengabdian dan dedikasinya dan perhatian semuanya Kiranya Tuhan yang punya pelayanan ini akan memberkati Pendeta Iker R. Tabuni, Ketua Wilayah Pantura Gidi menjelaskan bahwa gereja Gidi di wilayah Pantura punya 12 klasis Salah satunya adalah klasis Port Numbay Sehingga dari konferensi keempat ini akan membuat program kerja baru Dengan memilih pengurus baru untuk kemudian nantinya menjalankan program tersebut dengan baik Selanjutnya pengurus baru bersama hamba-hamba Tuhan dari 32 gembala dari 3 daerah Akan kerjasama untuk melayani jemaat yang merupakan umat Tuhan 32 gembala dan 3 daerah dengan klasis mereka kerjasama baik Kerjasama baik melayani umat yang Tuhan percayakan kepada mereka Sesuai dengan pendeta yang tadi sudah khutbah bahwa kembali kepada firman Kembali kepada firman Oleh karena itu kami sebagai pimpinan gereja Sampaikan bahwa tingkatkan kekompakan kebersamaan Baik dari pimpinan akan terpilih dan semua gembalan-gembalan dan jemaat Evangelis Yunyas Guri ketua panitia konferensi keempat membeberkan bahwa Meskipun dalam tantangan membuat panitia mengalami kesulitan Tetapi sesuai firman Tuhan Biarkanlah ala bekerja yang memacu panitia bekerja dengan doa dan puasa Dan akhirnya konferensi boleh jadi dilaksanakan dengan baik Empat hari akan membicarakan program kerja baru Untuk dijalankan sesuai dengan fondasi yang diletakkan para hamba Tuhan di klasis Port Mumbai Untuk panitia mengucap syukur kepada Tuhan Meskipun dalam waktu yang singkat Kegiatan konferensi boleh dilaksanakan tanpa hambatan Fondasi yang sudah diletakkan oleh orang tua kami Dalam gereja Injil Indonesia di klasis Port Mumbai Karena itu kami sebagai selaku panitia Sebagai penyelenggara Bersyukur kepada Tuhan dalam tempoh waktu yang singkat Diperhadapkan dengan suasana politik Di Indonesia secara umum dan di Tanah Papua secara khusus Pilek dan Pilpres Itu membuat kami tidak mundur Tetapi kami tetap berharap kepada Tuhan Karena Tuhan yang punya pekerjaan Tuhan yang punya pelayanan Kenyusko Goya Perwakilan Kadir Gidi Klasis Port Mumbai mengapresiasi Atas terselenggaranya konferensi keempat dari klasis Port Mumbai Dalam rangka memiliki pengurusan yang baru Menurutnya dalam berorganisasi Tentu ada masa di mana harus diakhiri dengan batas waktu masa jabatan Namun esensi dari pergantian Yang bagaimana membahas dengan program kerja dari visi dan misi yang ada Sangat penting Bagaimana generasi muda melalui orang tua dalam gereja bisa dibangun Karakter mental iman kepada Tuhan Saman sekarang tidak menentu Makanya orang Kristen seharusnya kembali kepada Tuhan Kristen tidak hanya secara simbolis di KTP Tetapi melalui ibadah, puasa, dan persekutuan dalam gereja Dengan begitu Tuhan akan menolong Gereja harus hadir memberikan dampak kepada umat Tuhan Baik melalui pembangunan kota Dan berkontribusi dengan mendoakan situasi kota Sebagainya kehadiran gereja sangat penting di dalam kota Jayapura Dapat memberikan manfaat Memberikan dampak kepada semua Sebaik itu melalui pembangunan kota yang ada Kontribusi bagaimana mendoakan kota yang ada Dan sebagainya Jadi kehadiran gereja itu sangat penting Di dalam kota ini Oleh karena itu kami menyuruhkan, menyampaikan Kepada generasi muda Kader-kader semua kembali terlibat Untuk aktivitas gerejawi Jangan lupakan rumah Tuhan Jangan lupa rumah Tuhan Mungkin itu, terima kasih Pendeta Dorman Wandikbo, Presiden Gidi menyampaikan terima kasih kepada Ketua Klasi Sport Numbay Pendeta Yusman Kogoya dan seluruh staf Yang dalam kepemimpinannya kurang lebih 6 tahun sudah sukses memimpin Klasi Sport Numbay Pendeta Yusman Kogoya berhasil membangun relasi dengan semua staf yang mendukung penginjilan Dan mampu menegakkan anggaran dasar anggaran rumah tangga gereja Gidi Dan ini yang penting yang sudah diterapkan di beberapa jemaat Gidi Pendeta Yusman Kogoya juga membangun relasi dengan PGGS di Provinsi Papua Kemudian dengan FKUB dan juga dengan Asosiasi Pendeta Karena gereja Gidi yang adalah gereja nasional Sesuai tema konferensi, biarkanlah ala bekerja Maka untuk Ketua Klasi Sport Numbay terpilih yang baru Harus mampu dan bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Klasi sebelumnya Ketua terpilih yang baru harus membuka diri untuk bisa membangun relasi dengan semua pihak Baik pemerintah dan gereja Karena Klasi Sport Numbay berada di ibu kota Provinsi Papua Gereja Gidi punya sistem pemerintahan dan aturan sendiri terlepas dari pemerintah Karena itu Gidi tidak boleh kompromi dengan sistem dan aturan pemerintah Seperti yang sudah di jalan selama ini dan Klasi Sport Numbay selama berjalan baik Dan gereja punya sistem sendiri seperti yang dia jalan selama ini Dan saya lihat Klasi selama enam tahun hal itu sangat bagus Dan harapkan sekali saya untuk ke depan Pemimpin yang baru seperti yang sudah terjadi dan lebih banyak lagi akan lakukan hal-hal yang baik Dan yang terakhirlah harus jaga supaya jemaat Fort Numbay ini adalah jemaat heterogen Jemaat sekalas suku dan bangsa ada di sini Karena itu pemimpin yang punya kemampuan untuk merangkul semua Masuk dalam gereja Mungkin itu dari saya Terima kasih Selamat sukses untuk dalam rapat atau konferensi Fort Numbay Tuhan Yesus memberkati Bupati Yahukimo Didimus Yahuli sebagai kader Gidi bisa hadir dalam konferensi keempat Karena konferensi akan membicarakan hal-hal strategis untuk masa depan gereja Didimus Yahuli mengikuti konferensi karena pernah jadi ketua pemuda Dari Waina sampai Dok 9 Didimus Yahuli senang bisa hadir dalam konferensi Karena sudah ada klasis satu wadah yang besar dengan delapan jemaat Secara kader Didimus senang dengan kegiatan gereja Karena mereka tidak ada secara struktur dalam kepengurusan Tetapi secara fungsional sebagai kader bisa ada di mana-mana Dan hari ini beliau bicara di sini Bukan secara peratuan tetapi kekompakan mereka selalu bersama-sama Bupati Didimus Yahuli berharap konferensi dapat menghasilkan gagasan yang strategis Tetapi mempertajam visi untuk mengerjakan apa yang gereja bisa kerjakan Misalnya gereja diwajibkan membuka sekolah paut Agar menjaga anak-anak untuk otak mereka menjadi cerdas Tetapi juga kesehatan mereka bertumbuh Sehingga di paut gereja bisa lihat anak-anak yang stunting Maupun yang kurang gizi juga anak-anak yang cerdas Gembangan anak-anak selain membina mereka untuk otak mereka menjadi cerdas Tetapi juga kesehatan mereka bertumbuh Sehingga di paut itu kita bisa lihat anak-anak yang stunting Maupun yang kurang gizi atau anak-anak yang cerdas Jadi tadi saya sudah sampaikan kepada gereja Supaya harus ada paut di setiap gereja Yang kedua mereka bisa lakukan Tidak boleh program besar-besar Tetapi bikin retret, bikin seminar, bikin loka karya Untuk mempertajam dan melahirkan calon-calon pemimpin baru dan kecil Mungkin dua harapan itu yang saya bisa sampaikan Sebagai kader gidi, juga sebagai Bupati Yaukimo Sampai jumpa